Sahabat Kompas.com, Kementerian Perhubungan mengimbau pada pengusaha transportasi untuk memperhatikan armada yang akan digunakan pada mudik 2022. Bukan hanya kendaraan, kesiapan para awak yang akan berangkat juga harus dalam keadaan baik. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiadi, perlu adanya pengecekan lebih rinci soal komponen teknis kendaraan. Mulai dari fungsi rem, fungsi lampu, sabu keselamatan, hingga perlengkapan tanggap darurat. Pengemudi juga dituntut memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kondisi fisik dan mental yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dari semua pemangku kepentingan. Di antara yang harus menjadi perhatian dari pengusaha adalah, jam kerja yang tidak boleh melebihi 8 jam dengan waktu istirahat 4 jam. Untuk itu, diperlukan kesiapan yang matang dari bus, terlebih banyaknya armada yang tak beroperasi dalam waktu lama, dan kurangnya jumlah sopir. Menurut Ketua KNKT, Suryanto Cahyono, rekomendasi keselamatan dibuat secara umum atau spesifik terhadap hasil temuan investigasi, baik temuan yang berkontribusi langsung pada kecelakaan, maupun dapat menimbulkan potensi bahaya di masa depan. Ketua KNKT telah melakukan analisis dan memberikan rekomendasi perlunya kewaspadaan pada potensi kecelakaan, guna memastikan kesiapan angkutan lebaran. Menurut rencana, Kemenhub akan melakukan inspeksi keselamatan kendaraan bermotor. Hal ini akan dilakukan mulai 4 hingga 25 April 2022 di terminal tipe A hingga C dan pulbus pariwisata.